Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Jember Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Jember merupakan desa penghasil bunga mawar terbesar di Kabupaten Jember. Di desa ini, tumbuh subur tanaman yang menghasilkan bunga berwarna merah merona ini. Sebagian masyarakat sekitar bahkan menggantungkan hidupnya dari tanaman tersebut. Mulai dari menjual karangan bunga, hingga menjual bunga tabur dan mandi bunga. Tapi siapa sangka, bunga satu ini juga dapat dimanfaatkan menjadi minuman yang segar dan menyehatkan. Namanya, teh bunga mawar. Salah satunya diproduksi di salah satu rumah di desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi Jember ini. Bunga mawar yang sudah dipetik dari kebun, kemudian dipotong menjadi bagian kecil, lalu dicuci dengan air bersih. Setelah itu, taruh di tempat yang lebar secara merata. Kemudian jemur hingga kering dari air. Lalu pindahkan ke oven agar lebih cepat kering. Bagi yang tidak memiliki oven, bisa memanfaatkan sinar matahari untuk mengerikan bunga. Setelah kering, kemas mawar dan tambahkan secang agar lebih nikmat. Teh bunga mawar siap disajikan dengan cara diseduh dengan air panas. Salah seorang penikmat teh bunga mawar mengaku, teh ini memiliki cita rasa yang berbeda. Dengan aroma mawar yang wangi dan menyegarkan tubuh. Tentu, ya untuk memakai badannya itu diet juga. Diet beda. Pembuat teh ini mengaku terinspirasi dari belimpahnya bunga mawar di desa sebelah. Selain rasanya yang nikmat dan aromanya yang menggoda, teh bunga mawar ini kaya akan hasil yang baik bagi tubuh. Salah satunya untuk menurunkan berat badan dan mencerahkan kulit. Ditambah dengan secang yang hangat, teh ini juga baik untuk mengusir flu. Kita mengolah produk olahan mawar ini karena olahan mawar ini komoditinya mudah didapat di desa kami. Karena desa sebelah itu melakukan penanaman bertani maksudnya ya, berkebun bunga mawar. Jadi untuk bunga mawarnya sendiri, saya itu nggak perlu jauh-jauh membeli. Kita ada kerjasama dengan petani, jadi tiap panen petani mengirimnya ke sini. Kadang kita juga ke tempat petani langsung juga. Kasihan dari bunga mawar ini sendiri sebagai obat diet gitu. Obat diet untuk ibu-ibu yang pengen lansi atau pengen mukanya lebih cerah, lebih awet muda juga. Dalam kandungan teh bunga mawar ini, selain bunga mawarnya, ada juga serutan pohon secang ya, kayu secang. Jadi kayu secang ini sebagai pewarna dalam teh itu sendiri. Dan juga kasihatnya untuk obat flu. Karena itu sangat menghangatkan badan, tes secangnya. Dari Sukorambi, Yudhi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.